Waragat ngokolakan Masjid Raya Al-Jabar Anu Kaburang Raya jadi bahan evaluasi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman, pihaknya bakal metakin sakumna area di Masjid Raya Al-Jabar. Soal sajina rukun gawe jeng private sektor, petali jeng komersialisasi soetara area di ETA Masjid. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman netelakan waragat ngokolakan Masjid Raya Al-Jabar hitih opaku 8 miliar per tahun. 37 miliar diantarana dialokasikan ke SDM Anu Mancendi Masjid Raya Al-Jabar dan jumlah 480-an. Kukituna Herman ngeceskin pihaknya kermemajihna metakin sakumna area di Masjid Raya Al-Jabar, nyeta area sosial, spiritual, turta komersial. Hari area komersial, kawas kafe, tepika wahat na traksi, pihak na bakal rukun gawe jeng private sektor, tepika jaga Masjid Raya Al-Jabar bisa mandiri lebah prak-prakan ngokolakan, serta hentegumantungkan na APBD. Pihak na ge bakal transparantur, tetanggung jawab kanan sakumna pengeluaran di na APBD yang dihancokin ke prak-prakan ngokolakan eto masjid. Budget yang dikeluarkan oleh APBD ini cukup besar, dan pastinya sebagai misal memang untuk dukungan SDM ya, ada 400 berapa. Dukungan SDM itu ada 480 lebih sebetulnya. Ada petugas kemana, ada petugas kebersihan, ada petugas ke amat stasi, petugas keaman dan lain sebagainya. Dukungan SDM itu hampir 37 miliar per tahun laluan per bulan. Jadi anggaran yang didedikasikan untuk Masjid Raya Al-Jabar ini kurang lebih 48 miliar. Dan 37 miliar di dalamnya untuk SDM yang jurnalai 480 dan itu melibatkan buat kemasyarakat sekitar. Kami ada yang palsu juga. Bahkan kami dalamnya juga, kami memastikan setiap rupiahnya punabel, bisa diperkenalkan, dan manfaatnya jelas. Alupu, 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 benefit, inteknya harus jelas. Sini setiap rupiah, jika pemerintah bisa diperkenalkan. Dan kalau melihat situasi kondisi, berpunang hekat, dengan pemerintah yang sangat ongah, saya kira untuk apa, ini yang menjadi pemerintahan kita bersama. Karena yang paling penting hari ini depan adalah keberlanjutan. Dan tentu ABBD yang disukur untuk Jabar menangkan evaluasi bagaimana depan bisa lebih efisien. Masih cek herman, Masjid Raya Al-Jabar utamana musiumnya, yang gede manfaatnya keribadah turta karakter building. Kekitu na, pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal memenah prak-perakan ngokolakin Masjid Raya Al-Jabar, tapi ke warga mengadeg-degg keta Masjid, karena selalu aman turta merenah naikannya orang ibadah, atau diajar di keta tempat.